Intro Penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Andrus Haji Ali Baham Temumere MTP Memimpin rombongan mengagendakan silaturahmi bersama Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Dr. Dr. Andrus Akmal Malik MSI Diskusi yang terbangun dibalut nuansa ceria tersebut membahas sejumlah topik penting pada Kamis 4 April 2024 Penjabat Gubernur Kalimantan Timur beserta jajaran menyambut baik kehadiran rombongan Papua Barat Dan sekaligus mengurai secara singkat perkembangan daerahnya hingga progres ibu kota Nusantara Dijelaskan untuk Jakarta tetap menjadi daerah khusus dan saat ini sedang digodok aturan berupa keputusan Presiden Selain itu pihaknya senang dampak kehadiran IKN membawa aroma positif Pasalnya tingkat pertumbuhan ekonomi melaju pesat Sehubungan rencana kunjungan Penjabat Gubernur Papua Barat untuk melihat kondisi IKN Dan berencana membangun kantor penghubung daerah maupun rumah tinggal pegawai diapresiasi Penjabat Gubernur Kalim Ia menyebut Papua Barat merupakan daerah pertama yang berkoordinasi tentang topik dimaksud Selain itu memberi masukan berkaitan aksibilitas serta jarak tempu yang terdekat diarahkan ke balik papan Hal itu mendasar dikarenakan kurang lebih menempuh waktu 30 menit menggunakan akses tol ke ibu kota Nusantara Namun semua rencana itu sesuai keinginan dan pihaknya siap mendukung apapun keputusannya Ia juga mengakui beberapa informasi mengenai rencana Kementerian Lembaga Membangun Sarana-Persarana Penunjang Bisa saja di luar kawasan IKN Salah satunya tertuju di balik papan Kita carikan Papua lagi kota, kemarin dia bilang Kalau kota saya, Pak Piji, kalau teman-teman Papua mau bangun di dekat Bitu Tol Dekat Tol Samarinda Saya punya lahan di sana 10 meter Silahkan nanti Papua Indu, Papua Pugunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Berdaya, Papua Barat Untuk bangun di sana Tapi berusaha sama Pak Oli Kota Saya hanya membantu berfasrikasi Tapi sekali lagi kami tentunya sangat berterima kasih Ini adalah provinsi pertama Ini luar biasa Pak Piji, luar biasa Ini provinsi pertama yang akan mencari lokasi untuk kantor penghubung Artinya menunjukkan keseriusan dari Papua Barat untuk berhubung di daerah Dan tempat tinggal pegawai karena keyakinan atas putusan pemerintah pusat yang fokus demi tercapainya Indonesia Emas 2045 Di samping itu menindaklanjuti hasil pertemuan bersama para kepala daerah setanah Papua beberapa waktu lalu Maka dirinya sekaligus datang menyampaikan aspirasi sekira untuk Boys House Tanah Papua pada satu kawasan Soal di mana tentunya arahnya mendekati tentunya EKS Dan itu nanti kita dengar dari sisi wali penyapas Kalau tadi ada wali kota yang sudah seen bahwa ada Ya insya Allah kita bangun silaturahmi lah Supaya mudah-mudahan kita lihat-lihat Paling tidak memang mengapa kita harus cepat Ini pengalaman menunjukkan Ya kita bisa menunggu Masih katakanlah orang mengira bahwa iya atau tidak Tapi tidak Kita sudah meyakini bahwa kalau pemerintah sudah putuskan itu Insya Allah bisa Ya insya Allah bisa dan pasti bisa Ya pasti bisa Karena itu tidak boleh menunggu Saya bilang biar pejabat gubernur keundangan terbatas izin pemerintah Mohon maaf saya bilang Pertanyaan ini ada keundangan Kita akan mengambil langkah Walaupun juga pejabat gubernur itu keundangan terbatas Tapi tidak Hal-hal ini kita lakukan Jangan sampai kita termahat Dan sekali lagi terima kasih Sudah menerima Dan insya Allah Bertunjuk-betunjuk keisiannya kondisi objektif disini Kami batu Termasuk kondisi Masyarakat disini Dengan adat-adatnya Sama-sama WAP ini Tapi kita Dimana bumi dipijak Di selangi Kami hormat itu Dan insya Allah Semuanya bisa berjalan Amat dan pelancang Kepala Bapeda Kalimantan Timur Yusliando Menambahkan keadilan IKN Sangat berkontribusi Menyupport Pertumbuhan ekonomi Indonesia Pihaknya juga menargetkan Pada 2045 Pergeseran ekonomi Dari sumber daya alam terbarukan Khususnya batu bara Terhadap ekonomi Kalimantan Dapat mencapai 55% Fokus lain tentang dampak Dan antisipasi terhadap jumlah penduduk Saat ini Kalimantan tahun 2023 Total penduduk 4 juta Dan diperkirakan Melalui badan pusat statistik Bakal menyentuh 6,5 juta penduduk Angka berbeda juga Dijabarkan pihak Otoritas IKN Dan Bapenas Perkiraan hingga Mencapai 10 hingga 11 juta penduduk Kalimantan Timur Di 2045 mendatang Penggerak superhub ekonomi Santara Ini nanti karena IKN itu sudah ada di pulau Kalimantan Otomatis nanti yang untuk Men-support Mendorong Perguruan ekonomi Jualan Khususnya Timur Indonesia Itu kan timpah Karena kami targetkan Di tahun 2045 Itu pergeseran ekonomi Yang terhadap Bersutafah Dari sumber daya alam Terbarukan Khususnya batu bara Itu di tahun 2045 Kontribusi Apa namanya Industri Terhadap ikonomi kalimantan Ini di targetkan Kurang lebih 55 persen Para pejabat yang mendampingi Penjabat Gubernur Terdiri dari Dua orang tim pakar Abdul Latif Suwairi Dan Eduard Tunaki Sedangkan pimpinan OPD Di antaranya Asisten 2 Melkia Suwairi Nusa Asisten 3 Oto Perorongan Kepala Berida Profesor Dr. Charlie Di Heatubun Eshud MSI Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Raimon R. Hayab Kepala Badan Penghubung Daerah Erics Ayatanoy PLT Inspektur Korinus Aibini PLT Kepala BPKD Agus Nurodi Dan PLT Kadis PUPR Najamulim Medu Dari Samarinda Kalimantan Timur Media Diskom Info Papua Barat Melaporkan Melaporkan Dari Samarinda Kalimantan Timur Kepala Badan Penghubung Daerah